selamat menikmati ini adalah one of frequently asked questions dari kalian tentang kak asrama di Rusia gimana sih kak tur asrama dong kak turkama dong blablabla so aku akan aja kalian tour dormitory sekarang pastiin kalian nonton sampai akhir ya so are you guys ready? jangan lupa subscribe dulu dan like video ini biar aku makin semangat bikin video lagi and now let's begin the tour oke guys jadi kita mulai tournya dari bagian luar asrama aku dulu bangunan yang kalian lihat sekarang adalah asrama aku asramanya gede banget dari sono sampe sono guys btw aku takut banget kalo misalnya ada polisi lewat karena ini tuh sebenernya lagi karantina dan harusnya gak boleh keluar tanpa tujuan yang jelas gitu loh guys tapi yaudahlah bodo amat dan disana kalian bisa lihat ada beberapa minimarket kecil yang gak deket banget sama asrama jadi kalo misalnya mau belanja tinggal jalan sekitar 100 meteran aja nanti udah nyampe kesana terus lingkungan sekitar asrama juga ada banyak kuartira atau apartemen kalo di indonesia disebut jadi lingkungannya bener-bener kayak neighborhood banget ya btw ini cuacanya lagi bagus banget dan pohon-pohonnya udah mulai tumbuh daunnya karena ini udah spring yee oke sekarang kita akan masuk di bagian asrama oh iya anyway asrama itu disebutnya absigite dalam bahasa rusia atau halls of residence kalo bahasa inggris atau dormitory gitu aja ya terus juga tiap kampus tuh punya banyak asrama dan asramaku ini adalah absigite nomor adzin atau asrama nomor satu kalo kita masuk asrama kita harus punya satu ini adalah kartu kartu pasnya tuh kayak gini dan ini harus kalian tapin di tempat tap tadi untuk masuk di asrama sama tuh juga menyediakan nih ada pending machine gitu tinggal bayar mau pilih yang mana terus juga ada mesin fotocopy dan fotocopy disini itu mahal guys termasuknya ini harganya jadi Rp10.000 untuk apa nih copy gambar ya terus kalo untuk cetak doang Rp10.000 terus kalo dari flash juga Rp10.000 terus kalo dari flash juga Rp5.000 per lembar ya guys Rp2.000 of course malu banget terus karena kamar aku ada di lantai lapan jadi kita langsung naik aja ke lantai lapan liftnya ini masih tergolong lift tua tapi ga semua asrama liftnya kayak gini ya guys ada juga liftnya yang baru ada juga yang bener-bener tua banget ala Soviet gitu oke kita udah nyampe di lantai udah laparan asrama aku ini bangunannya adalah bangunan tua tapi dia udah direnovasi jadinya bagus gini ya dan asramanya tuh bersih banget terus lantainya juga ga ada yang rusak gak semua asrama kayak gini tapi beberapa juga emang ada yang kayak gini juga ada yang banyak yang komplain asramanya tuh seperti kandang babi terus asramanya kayak apa ya jelek gitu lah dan ini termasuknya udah bagus asramanya juga bersih banget dan kamarnya luas nah udah nyampe di kamar aku yaitu 811 sebelum masuk ke kamar kita akan tur beberapa kamar disini dulu nah dan jadi kamar tadi 811 itu adalah blok setiap blok tuh terdapat dua kamar nomor satu sama nomor dua nah di kamar aku ini adalah yang nomor dua terus kalau misalnya kita masuk dari pintu blok tadi jadi disini akan ada dusya payah itu atau tempat shower nah dusya payahnya kayak gini guys bersih dan nyaman banget kalau buat mandi bahkan bisa berjam-jam terus yang kedua adalah toilet atau toilet jadi emang dipisahin ya biasanya dari tempat shower sama toiletnya toiletnya kayak gini ini kalau belakang itu bagi lumayan terus serba apa ya serba tinggi jadi gak tetap gitu loh karena aku takut banget sama ruangan sendiri terus setelah itu matiin dulu lantunya karena orang bikin itu hemat listrik banget sekarang kita lanjut ke tour dapur oke sebelumnya aku jelasin dulu bahwa di tiap asram itu dapurnya beda-beda ada yang satu lantai satu dapur ada juga yang satu blok satu dapur kayak punya aku ini terus kalau misalnya kalian satu lantai satu dapur itu artinya kalian pakai dapur itu untuk seluruh lantai ya guys jadi kayak bareng-bareng disitu terus juga dapurnya lebih luas itu pilihannya tapi susahnya adalah ketika dapur itu jauh dari kamar kalian dan kalian bakal males banget masak ketika huh dapur itu jauh oke terus kalau misalnya dapurnya untuk satu blok kayak aku gini plusnya adalah kita mau masak mau ngapa-ngapain juga enak karena dekat terus juga privasi lebih privasi juga karena cuma untuk dua blok tapi gak enaknya adalah ketika misalnya ada yang kotor atau apa gitu satu blok itu akan ada aja yang nyalain kalian terus ada aja yang kayak blaming gitu apalagi kalau misalnya kalian itu inostranets atau orang asing dan kalian penghuni baru disini mesti bakal sering banget disalah-salahin kayak aku gitu ya ampun banget banget oke kita masuk ke intinya aja sekarang aku bakal tunjukin kalian dapurnya kayak gimana dan sekarang kondisi dapurnya agak berantakan so maklumin ya guys kita balik lagi keluar dapur itu adalah cooknya dalam bahasa rusia dan ini adalah dapur kita masih kotor banget karena belum dibersihin dan biasanya bakal ada doma hazaika atau apa ya kalo di kita tuh ob gitu ngebersihin tiap tadi toilet terus koridor terus ngebersihin lantai kamar abis itu ngebersihin ini juga eko lantai kamar maksudnya lantai koridor abis itu ngebersihin dapur kompor dan segala macemnya tapi hari ini belum dateng dan sekarang kelihatan banget masih kotor banget karena di shoesnya belum dicuci sama kita terus kompornya itu kompor listik ya guys kalo di rusia jadi kayak gak perlu pikirin kalo gasnya abis gimana kalo ini gimana gitu jadi udah bener-bener ramah lingkungan karena ini adalah pake kompor listik dan kalian bakal dapet rack atau shelf yang nantinya akan dibagi sama apa namanya temen-temen yang tinggal dalam satu blok sama kalian terus oh iya ini kita udah dapet peringatan karena kompor kita tuh kotor waktu itu terus kita dapet peringatan kayak gini dan kalo misalnya kalian gak jaga kebersihan atau kalian melanggar perintah dari asrama kalian akan dapet yang pertama adalah zame chanie atau peringatan itu tadi atau istilahnya baru diobrolin aja gitu diobrolin tapi obrolinnya tegas gitu loh guys kayak diomongin kamu tuh kotor kamu tuh harus gini-gini-gini oke terus yang kedua adalah figofor atau apa ya warning lah istilahnya jadi kalian bakal dapet surat tertulis dan intinya warning bahwa kalian tuh udah bener-bener gak bisa ditampung oleh asrama gitu dan kalo misalnya kalian melanggar satu kali lagi kalian akan mendapat peraturan peraturan asrama di asrama awal kalian seperti itu so pastiin kalian harus siap mental untuk hidup sendiri jadi kalian gak akan dapet perintah-perintah atau larangan seperti itu oke sekarang kita masuk di kamar aku yaitu blok 811 nomor 2 oh iya sebelum itu kita tuh harus pakai ini dulu apa namanya slippers untuk jalan kesono kesini jadi kayak gak bisa kalau orang Jawa bilang oh kok ya gak bisa nyeker oke masuk aja ke asrama kamar aku oke so sebelumnya aku mau jelasin dulu bahwa ketentuan tiap asrama tuh beda-beda ada yang satu kamar untuk tiga orang ada yang satu kamar untuk dua orang ada yang satu kamar untuk satu orang tapi kalo misalnya satu orang itu harus ada requestnya harus ada ketentuannya yang lain lagi dan bayarnya juga berbeda bisa juga kalo kalian banyak orang Indonesia disini yang satu asrama untuk suami istri gitu jadi kalian bisa ajak istri kalian untuk tinggal atau suami kalian untuk tinggal bersama dalam satu asrama jadi gak akan ada gangguan sama orang lain ya guys karena satu kamar cuma dihuni sepasangan itu tadi oke so untuk asrama aku disini kamar aku dihuni oleh tiga orang termasuk aku yang pertama orang dari Rusia yang kedua adalah temen aku dari Indonesia kita mulai aja tour kamar aku aku dalam kamar ini ada tiga meja which means itu artinya untuk tiga orang gitu terus disini adalah kamar temen Rusia aku I don't think I can show this karena ini adalah privasi dia terus disana juga ada kamar temen aku yang dari Indonesia terus disini adalah kamar aku aku bakal tunjukin yang kamar aku aja biar lebih luas tunjukinnya ya guys kalian akan dapat lemari terus sama rak terus sama media sama bed juga dari kampus kalian juga bakal dapat tumbojka atau kalau bahasa Indonesia nakas ya terus juga apa namanya spring bed gini kalian bisa beli atau minta di unit biasanya kalau kampus bakal nyediain eh kampus maksudnya pihak asrama bakal nyediain spring bed dan sarung bantalnya juga tapi kalau ini aku beli sendiri karena yah yang dikasih itu kurang nyaman aja gitu terus disini aku taruh koper aku habis ini ini meja kursi buat belajar dan rakaku isinya ya kayak gitu-gitu aja guys terus ini adalah special space buat koleksi dari apa minimarket karena tiap pembelian biasanya kalian akan dapat kayak gini guys kedapat minifigure gini terus dapat kayak gini aku nggak tahu suka banget koleksi kayak gini karena lucu banget dan kalau kita kesini ini adalah my little apa ya my little tempat dandan terus disini adalah tumbocca aku disana isinya makanan dari Indo juga belanjahan aku terus ini kasur aku udah deh oke guys aku kira segitu aja room tournya maaf kalau misalnya aku nggak jelasin dengan cara detail isi dari rak ini apa isi dari lemar ini apa kayak room tour room tour yang lain karena tujuan aku bikin video ini adalah untuk menunjukkan kalian asrama di Rusia ini kayak gimana sih biar kalian punya gambaran ketika kalian tinggal di sini kalian akan tinggal di tempat seperti apa terus juga isi dari rak-rak aku aku rasa juga nggak penting untuk ditunjukkan jadi kayak ya udah di skip aja untuk hal itu yang penting kalian udah ngerti bahwa hal-hal yang aku jelasin tadi adalah yang kalian akan dapatkan ketika kalian tinggal di asrama di Rusia setelah room tour ada yang pengen aku bahas lagi kalian tuh punya berbagai pilihan untuk tinggal selama di Rusia ini kalian bisa tinggal di kuartira atau tinggal di apartemen atau tinggal di asrama yang seperti mahasiswa Indonesia kebanyakan tinggali gitu kalau di kuartira itu range harganya sekitar 6 juta dan itu belum termasuk listrik sama air so kalian harus bayar lagi di akhir untuk bayar listrik sama air juga belum termasuk deposit juga juga apartemen ini variatif ya guys tergantung tipe apartemennya dan dimana kalian tinggal kalau misalnya di Moscow of course harganya lebih mahal daripada kota-kota lain seperti itu nah balik lagi untuk asrama di asrama ini variatif juga harganya ada yang 150 ribu rupiah sampai 350 ribu rupiah kalau di aku sendiri aku pakai sistem bayar di awal itu 10 ribu rupiah atau sekitar 2 juta rupiah untuk bulan Oktober sampai bulan Juli jadi sekitar 10 bulanan gitu so kalau dirupiahin aku bayar 200 ribu setiap bulannya seperti itu dan itu udah include listrik sama air gitu jadi kalian gak perlu mikirin lagi listrik sama air kayak gitu nah ok so segitu aja dari aku tadi kita udah runtur terus aku juga udah ngejelasin berbagai macam hal yang sekiranya perlu untuk kalian ketahui semoga cukup memberikan kalian gambaran tentang tempat tinggal mahasiswa Indonesia disini dan aku harap dari video ini cukup memberikan banyak informasi buat kalian tentang dormitori dormitori atau tempat tinggal kalian nanti selama kalian di Rusia juga makin meyakinkan kalian untuk kuliah disini dan terimakasih udah nonton video ini sampai akhir jangan lupa subscribe like, komen, nyalain notifikasinya dan juga share ke temen-temen kalian yang sekiranya mereka butuh informasi tentang kuliah di Rusia ok that's all for me and I'll see you on my next video bye 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 bye